Jadi calon tunggal, Munas Partai Golkar akan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Lalu bagaimana Golkar di tangan Bahlil nanti kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, dan peneliti politik dari ISEAS, Made Supriyatma. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Made. Selamat malam Pak Priska. Kalau saya ke Pak Nurdin dulu, tampaknya nanti pemilihan Ketua Umum Golkar akan as smooth, as silk, tidak ada riak-riak gitu. Pasti aklamasi Pak Made. Kita melaksanakan Munas ini berkaitan dengan pengunduran diri Pak Erlangga. Di tengah-tengah Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak, Golkar sangat utuh. Ini memang sesuatu yang mengagetkan. Tetapi kita harus memahami dengan menerima alasan pengunduran dirinya yang sangat pribadi kepada Pak Erlangga. Oleh karena itu, prosedur keorganisasian untuk menetapkan Ketua Umum Dependitif itu tetap pada mekanisme konstitusi Partai Golkar, anggaran dasar, anggaran pertanggahan, dan peraturan organisasi tentang penggantian antarwaktu. Oleh karena itu, salah satu mekanismenya adalah menerapi menas. Rapi menaslah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan daripada munas. Nah, oleh karena itu maka tadi Rapi Menas tadi Alhamdulillah berjalan dengan dinamik yang tinggi, tapi musarupakat memwarnai daripada Rapi Menas. Dan kita menetapkan tadi tiga keputusan. Yang pertama, menerima pengunduran diri Pak Erlangga dengan penghargaan. Menetapkan Pak Agus Gumiwan Kartasulia sebagai Pertekata Umum yang tugasnya menghantar Rapi Menas dan Munas. Kemudian menyepakati, menyetujui daripada pelaksaan Munas 2021. Nah, insya Allah besok Munas akan berlangsung berjalan sesuai dengan konstitusi. Jadi semua berdasarkan anggaran dasar kumat tangga daripada partai golongan karya. Berbagai agenda, tidak hanya pemilihan Ketua Umum, sesuai dengan karena Munas lub maupun Munas itu fungsi dan kewenangnya sama. Hanya perbedaan kalau Munas lub itu karena Ketua Umum berhalangan tetap, kemudian atau mundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, itu perseratan untuk Munas lub. Tapi apapun namanya, Munas lub maupun Munas itu adalah fungsi dan kewenangnya sama dalam menetapkan. Termasuk ketika ada keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan dasar, anggar rumah tangga yang berkaitan dengan situasi yang dilahirkan oleh partai golongan karya. Artinya ada ART ini ada kemungkinan diubah juga? Tergantung karena biasanya ada adik-adik pemandangan umum. Nanti kita mendengarkan pemandangan umum daripada Depensasi Indonesia, kemudian Ormas Dirikan dan Menderikan Hasta Karya, kemudian dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, kemudian Majelis Etik, itu nanti berikan pemandangan umum. Apakah ada perlu perubahan dasar? Perubahan dasar itu merupakan sebuah kebutuhan organisasi. Dan itu biasa, di organisasi manapun itu munasnya itulah yang punya kewenangan merubah atau menetapkan anggaran dasar. Tapi sejauh ini usulan untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah ada? Sampai detik ini kita bicara, dan tadi sampai Raffi Munas belum ada suara-suara tentang ide untuk perubahan anggaran dasar. Dan di dalam jadwal acara yang ada, juga tidak ada agenda tentang perubahan anggaran dasar. Kalau saya secara pribadi melihat sebagai Wakil Ketua Partai Golkar, memang tidak ada hal yang perlu diusulkan untuk merubah anggaran dasar. Meskipun peluangnya ada karena ini forumnya? Ya. Sekalipun forum Munas itu adalah forum yang memiliki kewenangan untuk merubah anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Kalau Pak Made melihatnya seperti apa langkah Pak Bahlil setelah Pak Erlangga mundur, ini begitu mulus untuk ke kursi Ketua Umum, Pak Made? Iya. Untuk saya justru kemulusan ini sebenarnya yang mengkhawatirkan ya. Kenapa? Hari ini saya berkesempatan, entah kenapa, tiba-tiba kebetulan saya harus bertugas di tempat menginap beberapa hotel yang sangat mewah sebenarnya. Di beberapa pengurus-pengurus daerah gitu ya, dari Partai Golkar. Dan saya melihat bersampak berbicara dengan beberapa orang dan ini, ya sudahlah ini memang cepat sekali prosesnya. Dan ini, ya tentu saya menangkap bahwa oke dibalik semua ketundukan ini sebenarnya ada yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kemana khawatirannya? Ya, untuk saya itu be careful of what you wish for gitu ya. Jadi smooth, sesuatu yang sangat smooth sebenarnya menyembunyikan gejolak yang luar biasa di bawah. Saya tidak tahu ya, seorang menjadi pemimpin karena loyalitas terhadap seseorang yang tidak ada di partai, Kita tahu semualah gitu ya, bahwa ini adalah hasil dari satu political engineering, satu political machine gitu ya, yang sangat kuat gitu ya. Siapa yang menggerakkan Pak Madeh? Ulmar mengatakan bahwa ini skenario dari Presiden Jokowi karena beliau tidak punya kendaraan politik dan itu sangat masuk akal gitu. Dan saya yakin kedekatan Balil dengan Pak Presiden Jokowi gitu ya, bahwa dia salah satu motor politik utamanya, juga terlihat dalam kampanye kemarin gitu ya, bagaimana dia menjadi penggerak utama Gibran Raka Buming untuk menjadi wakil presiden gitu. Dari sini itu kelihatan bahwa sesuatu saya menangkap, kader-kader di bawah bukannya tidak mengerti, Mereka mengerti sekali gitu ya, ya kau sendirilah Pak katanya, 3-4 orang yang saya temuin semua mengatakan hal yang sama gitu. Jadi ini mengingatkan saya, loyalitas itu berbeda, orang yang, makanya saya punya istilah gitu, nah ini sebenarnya kader bakau gitu ya, yang akarnya ke atas. Jadi tidak, not go to the grassroots gitu ya, tapi akarnya ke atas gitu. Jadi mengingatkan saya pada akhir-akhir masa Orde Baru, ketika Pak Harboha ketika itu gitu ya, persis ketika krisis, pemimpin seperti ini nanti tidak akan bisa mengatasi krisis itu. Ya, ada sesuatu yang besar yang menurut saya dalam bahasa Inggrisnya mungkin iri gitu ya, iri atau sesuatu yang sangat merahkutkan sebetulnya. Tapi itu yang dilaksanakan karena ini perintah dan ini, apabila semua organisasi tidak bisa kita ingkari, berjalan dengan baik sekali, berjalan dengan smooth sekali, tapi persis ketika itu, kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para agota karena tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi. Nah, di sini masalahnya yang paling besar. Apa ini jadi masalah? Ya, analisis Pak Mady tadi, ada tekanan? Pendapat Pak Mady itu, ya itu sebagai pengamat ya memang analisa, tapi apakah ada sesuatu dalam fakta, cuma Priska, publik harus mengetahui bahwa Golkar itu ya, di zaman Orde Baru kita berkuasa kurang lebih 32 tahun. Ketua dan Pembina itu Presiden, jadi hal yang sangat wajar di Golkar ya, di internal Golkar, sepanjang itu sesuai mekanisme konstitusi. Nah, yang salah kalau menabrak-melabrak konstitusi, kemudian mengendos seorang. Jadi, seorang calon Ketua Pertai Golkar, ketika dia didorong, didukung, diendos oleh penguasa, itu di Golkar hal biasa. Dulu siapa yang diharapkan Pak Harto, itu yang menjadi Ketua Pertai Golkar. Itu sebagai Ketua dan Pembina pada saat itu. Nah, tapi Pak Harto adalah sebagai Presiden. Kemudian di era reformasi itu, tidak menutup kemungkinan memang ada kepentingan-kepentingan dalam rangka untuk menciptakan kestabilan. Sebab Golkar itu didikan untuk karya-kekaryaan. Kalau karya-kekaryaan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Partai Golkar tanpa berbitra dengan pemerintah. Siapa pemerintahnya? Apakah dari partai lain dan sebagainya? Karena Golkar dilahirkan untuk melakukan karya-kekaryaan, karya yang tadi yang manusiawi. Nah, sekarang yang paling penting diketahui oleh Pak Blik bahwa mekanisme penggantian Ketua Umum ini konsesional. Itu dulu, satu. Nah, yang kedua kemudian yang menjadi calon Ketua Umum ini yang mendaftarannya ada dua. Ya, Pak Bahlil dengan Ridon Hisam. Tapi, sesuai dengan anggaran dasar umat tangga bahwa bakal calon itu didukung minimal. 30 persen suara dari voters. 30 persen. Jadi, kurang lebih 160 suara. Nah, Pak Bahlil satu-satunya calon yang memenuhi syarat itu. Pak Ridon Hisam tidak memenuhi syarat itu. Jadi, tetap dalam proses demokrasi karena roh faktor Golkar ada pada proses demokratisasi. Di setiap momentum, kita melihat Golkar di 2014, terjadi dualisme. Kita munas dua kali. Tiga kali. Dari satu periode 2014 ke 2019. Yang melahirkan tiga ketua Umum. Pak Bersal Bakri, kemudian terjadi dualisme. Kita munas 2016, melahirkan Pak Nopanto. Karena Pak Nopanto, Pak Masal, kita munas lagi 2016. Kemudian, eh 2000, maaf, 2017. Kemudian, kemudian melahirkan Pak Erlanggar Tartum. Jadi, Golkar ini, dinamika politiknya memang sangat tinggi. Tapi, Golkar sudah terbiasa menyelesaikan problematika internalnya berdasarkan konstitusi. Nah, dan selama ini belum ada intervensi konstitusi partai Golkar. Oke. Jadi, landasannya adalah konstitusi partai Golkar untuk menentukan ketua Umumnya. Dan bagian pemerintah ini adalah, it's a part of DNA, Pak Madea. Nah, ya. Masalahnya, Mbak Friska. Halo. Ya, masalahnya, Mbak Friska, itu nanti pemerintahnya bukan orang yang, apa namanya, bukan orang yang mendukung yang ketua Umum sekarang ini. Itu yang jadi masalah, kalau menurut saya. Maksudnya, yang dimasalah Pak Madea, Pak Madea? Bagaimana, Pak Madea? Artinya, nanti Pak Bahlil ini kan ditaruh oleh Pak Jokowi, gitu kan ya. Oh, tidak, tidak. Jadi, Pak Jokowi sebentar lagi akan, oh well, ya, kita jujur saja lah, kaitan politiknya itu di situ, gitu ya. Apa fakta, Pak Madea, maaf, apa fakta, sehingga Bapak berkesimpulan bahwa Pak Bahlil itu ditaruh oleh Pak Jokowi di Golkar. Pak Bahlil itu ada kalir Golkar. Kalir Golkar siapapun, sepanjang manusarat, itu adalah manusarat untuk menjadi ketua Umum. Jadi, fakta apa yang bisa Bapak buktikan, bahwa Pak Bahlil itu ditaruh oleh Pak Jokowi. Kita tidak melihat bukti itu. Apa namanya, apa, semua orang juga sudah tahu ya, bahwa beliau itu adalah operator oleh Pak Jokowi. Dan kemudian, ini adalah sebuah operasi politik ya. Semua orang itu sudah mengetahui, kira-kira bukti-buktinya juga banyak, gitu ya. Apa itu, Pak? Coba buktinya, Pak Madea, jangan cuma impian, ya, hayalan, sehingga Bapak berkesimpulan bahwa ini ada bukti apa? Sampai saat ini, tidak satu pun penguasa, ya, yang melakukan intervensi kepada voters di Partai Golkar. Tidak, tidak. Ini Pak Bahlil ini adalah kader Golkar yang punya hak, ya, dan memenuhi syarat untuk dicalongkan. Dan yang mencalongkangi itu bukan dari luar, yang mencalongkangi itu para voters daripada Partai Golkar. Saya, 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 ngerti itu Pak Adil. Saya sepenuhnya mengerti, kalau dari segi mekanisme dan lain sebagainya, Anda politisinya, saya cuman mengamati, gitu ya, dari luar. Kita tahu bahwa aturan dan lain sebagainya, konstitusi, bisa, bisa dimainkan, gitu ya. Oh, ini tidak ada, Pak Mada, maaf, maaf, Pak Mada, tidak ada aturan yang kita rekayasa sekarang untuk meluruskan Pak Bahlil. Pak Bahlil ditetakkan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peratur organisasi, tata tertib pemilihan, memenuhi syarat semuanya. Ini konstitusi yang dimaksud adalah di ART. Di ART, Pak Bahlil sangat memenuhi syarat, tidak ada. Saya, saya, prosedural, it's okay. Ya, secara prosedural, it's okay, gitu ya. Tetapi, apa namanya, apakah ada deliberasi di dalamnya? Apakah ada, apa namanya, ada perlibatan yang serius di dalamnya? Itu kan juga kita lihat, ya. Kita sebagai orang yang mengamati, kan kita juga tahu, gitu ya. Bahwa satu-satunya, apa namanya, ukuran dari demokrasi, dari sebuah partai, itu bukan pemilihannya, gitu ya. Tetapi, ada proses yang harus dilakui, harus dilalui, gitu ya. Ada perdebatan-perdebatan, ada kira-kira perbedaan ide, perbedaan pandangan. Yang saya tidak lihat sekarang, seperti umpamanya, okay, Pak Bahlil akan maju sebagai ketua umum. Apa visinya untuk Golkar ke depan, gitu ya. Nah, ini dilanyakan ke Pak Makda. Yang soal visi ini saya tanyakan ke Pak Nurdin. Besok itu, dah ada acara, itu tahapan-tahapannya itu, itu betul runtut sesuai dengan aman, anggaran asal rumah tangga, dan juga PO dan tata tertib. Salah satu yang ada acara adalah pemaparan visi, misi calon ketua umum. Itu nanti akan diberikan penilaian oleh para porters, ada pemandangan umum. Pemandangan itu oleh 38 provinsi, kemudian organisasi dikamerikan, hasta karya, kemudian para dewan, yaitu para sehat, dewan pembina, dewan kormatan, majelis etik, dewan pakar, itu memberikan pemandangan umum. Itu, sehingga ada program-program maupun pertanggung jawab maupun daripada visi-misi dari Pak Jawa. Jadi ada visi-misi Pak, bukan seujud-ujud Pak Mali itu, tiba-tiba langsung ketopan, tidak seperti itu Pak Mali. Betul, tapi visi-misi disampaikan dan semua orang menyampaikan sesuai dengan ritual, tetapi kan tidak ada perdebatan yang serius tentang apa, bagaimana, arah partai, dan lain sebagainya. Nanti saya kira dalam perjalanan waktu, saya hanya bisa melihat apa yang saya lihat sekarang gitu ya, sama seperti pengamat politik yang lain, Pak Ujang Humaruddin tadi dikatakan gitu ya, bagaimana Golkar tidak bisa lepas dari kekuasaan gitu ya, itu sendiri kan sebenarnya satu apa Pak Ujang Humaruddin tadi mengatakan, itu sebenarnya satu tanda gitu ya, satu tanda yang sama-sama, kami lihat dari luar itu seperti begitu gitu ya. Bahwa beliau secara prosedural itu oke, bisa memenuhi semua persyaratan, kemudian visi dan misi dan pidatunya diterima dengan mungkin secara aklamasi, itu oke gitu ya. Yang saya sebenarnya selalu lihat bahwa bagaimana proses perdebatan tadi, bagaimana proses yang dari awal beliau maju gitu, dan juga bagaimana. Ketua umum yang lama. Jadi kalau saya tangkap ini, kata Pak Mady adalah ini persoalan semiotik saja begitu, nah tapi sebenarnya. Oh no no, ini sangat substansial Pak. Tapi substansial juga yang dipertanyakan. Oke, kalau soal substansi sejauh ini, visi apa sebenarnya yang sudah disampaikan Pak Bahlil, memang pandangan umumnya nanti akan besok secara formal. Besok itu ada. Tapi apa yang sudah disampaikan kepada pada kader sejauh ini Pak Bahlil? Pak Bahlil itu dalam silaturahmi, dan itu di Golkar itu sudah terbiasa. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa Golkar itu, prinsip pertamanya dalam membangun keputusan itu musyarufakat. Itu karena Golkar adalah idolnya Pancasila, kemudian kita, message yang disampaikan dalam Mars Partai Golkar, kemudian Panca Bakti, itu adalah pejuang, pembela, pengamal Pancasila. Inti sehari Pancasila di dalam perspektif pertamanya adalah musyarufakat. Nah, aklamasi itu adalah pengejuan tahan implementasi daripada musyarufakat. Di tahun 2014, Munas di Bali, itu aklamasi memilih Pak Erlangga Hartarto. Kemudian di 2016, Munas itu sangat demokratis, itu voting. Kenapa? Karena ada tujuh calon. 2017, Munas aklamasi untuk Pak Erlangga Hartarto. Jadi proses musyarufakat dengan aklamasi, itu adalah pejuang tahan daripada pengamalan Pancasila sebagai ideologi daripada Partai Golkar. Nah, semua proses ini dilalui dengan baik. Nah, ketika sudah terang kemari, Pak, Pak, secara singkat, Pak, itu nanti secara lengkap, itu besok beliau akan sampaikan misinya, dan itu merupakan bagian daripada program kejahat strategis, lima tahun ke depan oleh Partai Golkar. Jadi apa yang menjadi visi-visi ketemu? Itu adalah bagian integral daripada program kejahat strategis Partai Golkar lima tahun ke depan, 2024, 2029. Jadi bukan Pak Mali itu wujud-wujud datang terus, karena ada pesan dari mana-mana, terus langsung ditampun. Sudah prosedural, konsesional, dan aspiratif. Kenapa bisa aspiratif? Karena beliau secara waktu silaturahmi kemarin, itu sudah sampaikan, akan memberi peran harus bawah. Bahwa kekuatan Partai Golkar ada pada pengurus tingkat bawah. Dari pimpinan desa, pimpinan kecamatan, DPD 2, DPD Provinsi Baruk Pusat. Jangan pusat langsung ke bawah. Jadi berjenjang, dan itu adalah button-up, bukan top-down. Itu salah satu manajemen yang akan diterapkan oleh Pak Bahlil. Berarti Pak Bahlil sangat mengetahui tentang tagline Partai Golkar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara golkar. Nah kalau Pak Amadeh melihatnya apa sebenarnya yang diharapkan akan dibawa Pak Bahlil untuk menakodai Partai Golkar? Ya, ini adalah partai besar ya. Dan saya kurang juga, apa namanya, Golkar itu selalu, terus akan menjadi partai seperti ini gitu ya. Siapapun yang ini. Siapapun yang nanti akan memegang tapu kepemimpinan gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu banyak, apa namanya, ada visi ke depan Partai Golkar. Itu milik Partai Golkar sendiri gitu ya. Jadi cuma menjadi masalah itu sebenarnya sekarang, peran Partai Golkar. Di mana dia berada dalam proses demokrasi ini gitu ya. Apakah Partai Golkar akan mendukung proses demokratisasi? Apakah Partai Golkar akan dalam day-to-day politics gitu ya, dalam politik sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang belum saya tangkap dari Pak Bahlil, saya kira kita perlu mendengarkan beliau lebih ini. Tapi struktur Kepartian Indonesia itu masih sama seperti sekarang ini gitu ya. Selamanya musyawarah berpakat dan ini sebenarnya kesepakatan para elit gitu ya. Jadi, sebenarnya untuk saya itu tidak ada sesuatu yang baru. Yang akan mengejutkan bagi saya adalah bagaimana nanti, dan sebagai seorang pengamat saya excited melihat dibalik semua hal prosedural yang dikatakan Pak Nurdin Halid yang saya hormati itu. Tetapi untuk sebagai pengamat, jadi kering sekali kalau tidak ada dinamika. Apa sebenarnya yang berada dibalik layar? Apa sebenarnya tarik-menarik kepentingan? Ini yang sebenarnya ingin saya lihat, dan saya sampaikan tadi itu yang proses secara yang tidak prosedural, yang dibalik layar, yang saya tangkap, dan karena saya juga mengetahui dan mendapatkan beberapa informasi dari luar, ya agak rumit gitu. Dan saya excited melihat bagaimana ini ke depannya gitu ya. Oke, nah ini bagaimana ke depannya Pak Nurdin, bagaimana pula Golkar menyikapi dinamika internal yang terjadi selama ini, berbeda dengan cerita dualisme Golkar waktu itu. Jadi Adalisa Pak Amade itu hak beliau, dan kita menghargai, kita ingin menghormati, itu masukan bagi Partai Golkar. Tapi yang perlu diperahami bahwa politik itu kepentingan. Kepentingan itu kekuasaan. Ini tiga aspek ini itu saling mengait. Politik, kepentingan, kekuasaan. Partai Golkar tidak mungkin jauh dari kekuasaan. Kenapa? Karena Golkar memang dilahirkan di Arada Baru, adalah untuk berkarya kepada bangsa dan negara, dalam menuju cita-cita proklamasi kemerdekaan. Cita-cita proklamasi kitab, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga setumpah darah, memaju ke kesehatan ramung, ikut tersebut. Itu tujuan proklamasi kita. Nah, di Partai Golkar itu kita punya yang namanya ikrar. Salah satu ikrar adalah, mengujudkan daripada tujuan proklamasi. Nah, oleh karena itu Partai Golkar tidak mungkin jauh dari kekuasaan. Dan politik itu adalah lobby. Nah, lobby-lobby politik ini itu mengwarnai daripada dinamika Partai Golkar dalam setiap momentum untuk menyelesaikan daripada dinamika korganisasian yang namanya Partai Golkar ya. Nah, oleh karena itu, ini bukan tidak dinamika, ada dinamika. Tapi kemudian, PLT Ketua Umum, Pak Agus Gumiwan, itu bisa menjelaskan apa yang dihadapi, di mana tiba-tiba Pak Erlangga mengundurkan diri, tanpa ada sesuatu yang kita khawatirkan sebelumnya. Beda misalnya 2014, itu ada, 2015, itu ada dualisme. Antara waktu itu Bali dan Ancol itu. Jadi, ada dinamika internal yang begitu keras itu. Selama dua tahun. Tapi Alhamdulillah Golkar bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga Golkar tetap bisa eksis di setiap kontestasi politik. Baik Pilkada, Pilit maupun Pilpres. Nah, karena Pak Erlangga mengundurkan diri, di tengah-tengah Golkar berprestasi, kita bisa menaikkan suara yang sungguh luar biasa, dari 85 menjadi 102 kursi. Kita bisa memberikan kontribusi maksimal untuk pemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah, tiba-tiba Pak Erlangga mundur. Wajarkah ini di tengah prestasi Pak Erlangga justru mundur? Itu alasannya yang paling tahu adalah Pak Erlangga. Saya sebagai wakil ketahuan sudah cukup komunikasi dengan beliau, ya kita nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa tidak ada intervensi. Kenapa? Pak Erlangga secara pribadi, maupun sebagai ketahuan partil, sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Sangat komunikatif. Dan beliau dipercaya menjadi menteri perekonomian berprestasi. Di tengah-tengah pandemi, beliau bisa menjaga ketahanan ekonomi kita atas arahan dari Pak Presiden Jokowi. Jadi secara pribadi juga dekat-dekat. Kemudian dengan Pak Prabowo, juga sangat komunikatif, sangat dekat dengan beliau. Jadi tidak ada hal yang menjadi alasan bahwa ini ada intervensi kekuasaan untuk menurunkan Erlangga. Tidak ada alasan untuk itu Pak Madeh. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Kalau saya melihat, saya belajar partai-partai politik dan membandingkan gitu ya. Juga dengan partai politik yang di negara-negara yang demokrasi yang lebih dewasa daripada Indonesia, bahkan di negara seperti India gitu ya. Yang pertama-tama itu sebuah partai politik memang berkuasa atau tidak gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu kan adalah konstituen kan. Dia mewakili siapa. Dan sebenarnya itu rakyat. Berada di luar kekuasaan itu berarti visinya itu tidak ditangkap oleh, tidak didukung oleh cukup kuat konstituen gitu ya. Jadi menurut saya, partai politik, saya tidak harus berkuasaan. Saya sesekali berada di luar kekuasaan itu justru baik gitu ya. Karena ada sesuatu yang diperjuangkan, ada core-nya, ada intinya. Jadi kalau seandainya sekarang semuanya itu bahwa tujuan kita adalah berkuasa, kita menempel terus pada kekuasaan. Nah ini problem ini. Karena apa terus kemudian kita akan mengiakan, mengiakan dan mengiakan. Dan sulit sekali untuk mengontrol apa yang berkuasa. Padahal kan salah satu fungsi partai politik yang paling penting itu adalah mengontrol mereka yang berkuasa. Oke, soal mengontrol kekuasaan tadi yang saya tangkap dari Pak Madya singkat saja. Tapi apakah Golkar akan tetap bertahan dengan tadi DNA-nya? Memang dekat dengan kekuasaan? Golkar memang belum pernah ya, dan sangat tidak terbiasa di luar kekuasaan. Tidak pernah bahkan dalam sejarah. Karena jati dirinya itu adalah karya kekaryaan kerakyatan yang manusiawi. Itu jati diri partai golongan karya. Nah untuk melakukan itu harus dengan kekuasaan. Nah selama ini kita belum pernah menjadi, ya kita tidak mengenal partai oposisi ya, tapi kita tidak pernah di luar pemerintah yang sangat terlalu ada di luar pemerintah. Dalam rangka memujudkan daripada misi, misi daripada partai golongan karya. Nah tapi di dalam membangun demokrasi Indonesia, di era politik partai, itu memang yang menentukan adalah komunikasi politik. Kalau golongan politik ada kesepakatan dan kepentingan untuk membangun bangsa dan negara. Maka dibutuhkan stabilitas politik. Golkar sangat berkepentingan dalam ikut bersama dengan partai lain untuk menciptakan kestabilan politik. Karena tanpa kestabilan politik tidak mungkin pembangunan bisa berkelanjutan. Dan nanti akan membawanya Pak Bahlil dalam 5 tahun ke datang. Insya Allah Pak Bahlil punya kemampuan untuk itu. Bisa kita lihat sebagai menteri prestasi, kalau tidak berprestasi, sekalipun dengan Pak Jokowi tidak mungkin dipindahkanlah jadi menteri STM. Visinya akan disampaikan besok di Munas. Terima kasih Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih juga Pak Mady Supriyatma, peneliti politik dari ISIAS. Selamat malam. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih Pak Mady. Terima kasih banyak. Terima kasih.